Coba deh ya, emang kalian yang kemarin pilih Pak Anies atau Pak Ganjar itu Kalau misal pilihan kalian melakukan kesalahan, emang tetap kalian dukung ya? Ini serius nanya nih, karena kemarin aku tuh pilih Pak Prabowo Dan kalau dilihat-lihat, mindset kalian itu kayak yang Pak Prabowo bikin salah, tetap lu dukung kan? Lu salah lu pilih Pak Prabowo, beneran pilihan gua Tau dari mana anda, mohon maaf, ini politik Ini konsep pemilihnya kan, kalian pilih Pak Anies juga pasti banyak pertimbangan Pilih Pak Ganjar pasti riset terlebih dahulu, termasuk kami yang pilih Pak Prabowo Kami juga banyak pertimbangan sama seperti kalian Kalian menganggap pilihan kami salah, termasuk kami menganggap pilihan kalian tetap salah Ini cuma perkara yang menang Pak Prabowo, oke Belum tentu Pak Anies menang, enggak ada masalah, belum tentu, pasti ada luputnya, termasuk Pak Ganjar Dan kami yang memilih Pak Prabowo juga enggak akan tahu, termasuk kalian yang memilih Pak Anies atau Pak Ganjar Konsepnya gitu kan, tidak mendahului Tuhan kan Terus sekarang persoalan tapera, ya ini kita enggak usah ngomongin dulu tapera program siapa itu belakangan Karena yang tersebar di masyarakat adalah tapera ini ulahnya Prabowo Dan kalian yang enggak suka banget dengan Prabowo itu menyalahkan kami yang milih Pak Prabowo Jadi kayak lu mikirnya kita juga seneng-seneng aja gitu dengan program yang salah, enggak Kalau salahnya dikritik, balik lagi pilihan kamu juga belum tentu bersih Belum tentu bisa benar dalam menjalankan sesuatu Itu pun kalau tapera benar programnya Prabowo Sayangnya enggak, bukan sayangnya Tapera itu masih program presiden yang sudah menjabat 10 tahun ini Presiden kita semua, ya Prabowo itu belum dilantik, ya belum dilantik Gak usah kayak yang mikir kayak bocil Kayak Pak Jokowi ini kan sama Pak Prabowo bestian Jadi pasti ada kongkali kong Enggak gitu konsepnya, ya Tapera itu disetujui oleh siapa saja, ya partai siapa saja Itu juga termasuk partai dari pilihan yang kalian pilih kemarin Itu ada di situ Oke, jadi tolong daripada cacimaki satu sama lain Mending mengkritik pemerintahan aja semuanya dikritik ke atas Karena balik lagi, pilihannya juga belum tentu bisa benar Kalau misal menjabat Dan tolong pahami juga yang memilih bukan berarti terus suka Meskipun melakukan kesalahan Kami juga akan terus mengkritik dan mengelahsi pemerintahan Gitu konsepnya Gerti gak?